Pemerintah Kota Jambi melakukan suntik vaksinasi COVID-19 yang ketiga atau booster menggunakan vaksin Moderna kepada ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Langkah ini dilakukan mengingat kadar luar rasa stok vaksin Moderna di Kota Jambi yang akan jatuh pada bulan Januari 2022 ini. Saat ini pemerintah Kota Jambi masih memiliki 2.380 dosis vaksin COVID-19 merek Moderna. Ribuan dosis vaksin yang tersimpan di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Jambi itu terancam kadar luar rasa jika tidak segera digunakan dalam waktu dekat ini. Wali Kota Jambi, Syarifasa menegaskan masa kadar luar rasa vaksin Moderna yang masih tersisa itu adalah pada bulan Januari 2022 ini. Oleh karena itu dirinya meminta Dinas Kesehatan untuk memberikan suntik vaksin ketiga atau booster kepada para ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi agar vaksin tersebut tidak sia-sia. Yang akan habis mungkin di pertengahan bulan ini, kita tanggal 15-16 Januari ini, yang akan habis, nah yang kita, tadi saya instruksikan kepada Kadis Kesehatan, seandainya vaksinasi ini yang tersisa ini bakal kadar luar rasa, bisa tidak kita lakukan untuk booster saja, untuk vaksinasi ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yulianti menyebutkan, pihaknya akan terlebih dahulu menyasar vaksin booster para pejabat eslon di Kota Jambi, baik asisten, kepala OPD, calmat dan lurah. Jika stok vaksin tersebut masih berlebih, maka disuntikkan ke ASN lainnya. Tadi kan sudah disampaikan Pak Wali daripada expire, jadi di booster dulu untuk pejabat-pejabat di Bento. Kita hitung lagi jumlah vaksin, kemudian kalau memang berlebih, maka akan kita lanjutkan ke pejabat lainnya. Yang jelas untuk ke OPD, kepala OPD, lalu lurah, camat, dengan SLM 3 dulu. Vaksin Moderna ini teranjam kadal luar rasa, juga dikarenakan angka vaksinasi di Kota Jambi telah mencapai angka 100%. Lilis Karlina, Cik TV, Pelaporkan. Kota Jambi telah mencapai angka 100%